Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Bung Salim dalam lensa Bung Salim Saat ini saya sedang berada di terdiaman Bapak Insinjur Haji Muhammad Ramdan Pemantau Atau biasa kita sebut dengan Bapak dan Ibu Manto Selamat sore Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat Pak Alhamdulillah Beliau adalah bakal calon wali kota Prode 2020-2024 Dan beliau juga mantan wali kota Makassar Prode 2014 dan 2019 Apa kabar Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam ajang pil wali nanti Bapak rencana ikut kembali Pak Dania Insya Allah Berdasarkan hasil survei Sesuai janji saya ke masyarakat Insya Allah saya mantap Disini saya lihat tagline-nya Bapak Tetap dua kali tambah baik ya Dimana visi misinya adalah Percepatan membuat Makassar kota Dunia yang somberet dan smart city ya Ada beberapa 8 program setara tes ini Bisa dijelaskan Jadi sesuai dengan apa yang pernah kami Lakukan dalam visi misi di 2014-2019 Tetap kami mengusung Makassar Terus menjadi dua kali tambah baik Dua kali tambah baik ini sebuah penemuan Dari sebuah target dimana Kita bisa berkomunikasi dengan semua stakeholders Bahwa dua kali tambah baik itu menjadi target kita semua Dalam aspek berbagai aspek Dalam bahasa Inggrisnya kira-kira Better life Sebuah kehidupan yang lebih baik Baik dalam aspek perkotaan Atau ruang kota Aspek kerakyatannya sendiri Baik itu ekonomi, sosial maupun budaya Maupun dalam aspek pemerintahan dan SDM Nah sehingga dua kali tambah baik Tetap kami usung Karena itulah bahasa yang paling dimengerti orang Dan kenapa? Karena kami sudah berhasil Menyelesaikan visi-visi kami sebelumnya 5 tahun kemarin Ini juga bisa dimilai dari Penghargaan yang dikami peroleh dari Kementerian Dalam Negeri Kami diberikan sebuah satu rencana oleh Bapak Presiden Yang menandakan bahwa Waktu itu masih satu tahun setengah sebelum berakhir Makassar termasuk Pemimpin atau wali kota Atau keberadaerah Yang berhasil di atas 80% Memujudkan visi-visinya Bapak dikenal sebagai wali kota Yang cepat berpikir dan bekerja Siasat apa yang akan Karena begini Pak Masyarakat akar rumput itu Pasti menunggu deberakan-deberakan Dari Pak Dari sendiri Ya Jadi sebagai pemimpin tentunya Ada timbul pertanyaan Apa sebenarnya itu pemimpin Maka pemimpin itu Mengerujuk pada satu kata Yaitu tanggung jawab Jadi setiap pemimpin itu Harus bertanggung jawab Lebih rinci lagi atau lebih detail lagi Bahwa ada kata jawab disitu Jadi pemimpin itu harus menjawab Persoalan masyarakat Keluhan masyarakat Dan semua apa yang diharapkan masyarakat Maka dengan itu sebagai pemimpin Kita harus mendengarkan masyarakat secara langsung Kita harus open house Saya open house tiap hari Tidak ada kata audiensi Karena setiap saat orang bisa datang ke saya Menemui saya Untuk bisa berkelu kesah Nah dari itulah Saya bisa menghimpun beberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kemudian kami jawab Sesuai dengan apa yang menjadi visi-visi kami Maka inilah kuncinya Bahwa masyarakat akan mencintai sistem Mencintai pemerintah Mencintai pemimpinnya Jika kita mampu menjawab Atau memberikan jawaban yang tepat Dari keselesaan Keusahan atau kesulitan masyarakat banyak Ada beberapa program Pak Dhani dulu Jaman-jaman menjadi wali kota 2014-2019 yang sangat berhasil Dan saat ini ada kebijakan-kebijakan Yang dikat oleh pemerintah saat ini Apakah nanti setelah jadi wali kota Terpilih jadi wali kota Bapak melanjutkan ini Ya jadi saya kira Tentunya Lima tahun kemarin Adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik Walaupun itu dinilai oleh beberapa pihak Secara formal Baik itu negara maupun rakyat Bahwa itu yang berhasil Tapi tentunya Hari ini situasinya berbeda Sehingga kita harus menyempurnakan Apa yang belum sempurna Kemudian memperkuat apa yang masih lemah Kemudian mempercepat apa yang masih lambat Kira-kira seperti itu Tetapi tetap dalam program 2 kali tambah baik 2 kali tambah baik ini mengandung konsekuensi Misalnya PERDA Apa PAD kita Dulu 500 Sekarang sudah 1, saya tinggalkan 1,3 Sekarang saya bertekad untuk 2 triliun minimum Nah sehingga Kalau tercapai 2 triliun Kita berangkat ke 4 triliun berikutnya Jadi selalu dengan progresifitas yang jelas Nah saya kira Visi-visi yang sederhana seperti ini Tapi jelas dan terukur inilah Yang disukai masyarakat Karena itu langsung dirasakan oleh masyarakat Kita kembali ke beberapa partai-partai Yang akan mengusung Pak Dhani Kemarin kan karena Pak Dhani di ini Tidak ditulis oleh Tidak sesuatu Tapi saya harapkan mungkin Pak Dhani bisa menjelaskan Partai-partai apa saja yang bisa menjadi Bagi saya, saya mendaftar pada semua partai Yang membuka diri untuk Mengadakan pendaftaran Siapapun kami mendaftar Komunikasi-komunikasi politik sudah begitu intens Bahkan hari ini saya harus Fitump proper di salah satu partai Dan saya akan terus mengikuti semua mekanisme partai Sampai pada ujung daripada Posedur ini adalah Pengusungan kami sebagai Calon wali kota Kira-kira Target-target apa saja Untuk partai itu Pak Dhani Kalau saya sederhana Selama partai saya cukup untuk mengusung Sebenarnya cukup sampai disitu saja Ya syukur-syukur kalau ada Partai-partai yang mau Untuk membackup kami Jika kalau ada apa-apa di depan Tapi saya yakin Masyarakat sekarang ini semua cerdas Kita sudah punya pelajaran tentang kota kosong Dan masyarakat membuktikan Kecerdasannya dan soliditasnya Sehingga saya kira Kita harus paham betul Insya Allah Tidak akan terjadi seperti 2018 Karena masyarakat hari ini sudah sangat cerdas Dan partai-partai saya kira sudah Punya pelajaran yang sangat berharga Tentang kejadian 2018 Kita kembali ke kota kosong Pak Dhani Bahwa Kecerdasan masyarakat itu Membuat kota kosong kalah Menang Apa? Menang ya Yang kalah itu adalah Salah satu Kompetitornya Apakah anak lorong ini masih dipakai Untuk tagline-nya Sebab kena akar rumput Dari bawah itu Menanggikan Apa buah pikiran Apa kerja Yang akan dilakukan oleh Pak Saudara Pak Dhani Komando Saya kira anak lorong itu bukan hanya branding Tapi itu sudah sejarah hidup saya Jadi sehingga saya akan pakai skru sampai mati Saya akan pakai seperti itu Karena itu sudah menyambut sejarah Itu tidak dibikin-bikin atau dibuat-buat Atau tidak dibikin kanak-kanak Itu fakta betul Saya adalah orang yang lahir dan besar di lorong Dan sehingga Tagline ini Sangat dekat dengan masyarakat Sehingga Saya menjadikan Anak lorong tetap menjadi bahagian yang Saya pakai menjadi simbolisasi saya Karena Saya ingin tetap menjadi bahagian daripada Masyarakat banyak Semakin seru perbincangan kita Dengan Bapak Dhani Komando Namun Untuk Kedepannya kita akan Jidah Bersambung Singkat dan mendalam Dalam dan luar negeri Menyajikan berita-berita yang dianggap penting dan menarik bagi publik Tofira 55 Tayang Setiap hari Dua kali sehari Lima pagi dan lima sore Hanya di B55 TV Kembali lagi bersama saya bersama Bung Salim Dalam desa Bung Salim Masih ditemani dengan Bapak dan Ibu Mantok Agak seru ini pak pembicaraan Di sekitar sore ini Di sini saya melihat Zaman-zamannya pak Dhani sebagai wali kota Makassar 2014-2019 Itu sampah sangat Ada tertata Bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat Sehingga Sampah itu bisa Namun sekarang Sampah berserahkan dan Tidak bisa menjadi Sumber uang Gimana Melihat Jadi saya kira Mendesain sebuah sistem persampaian perkotaan Tentunya Tidaklah mudah Tanpa sebuah sistem yang memadai Tanpa organisasi yang memadai Tanpa komitmen yang memadai Sistem persampahan kota Makassar Sangatlah baik Karena terakhir waktu saya Menyelesaikan tugasnya Sebagai wali kota Makassar terakhir mendapatkan Kota Salah satu kota yang Mampu mereduksi 30% Sampahnya Dalam amanah undang-undang Utang 18 Mereduksi sampai 30% Itu Adalah bagian kewajiban Sebuah kota Dan sedikit kota Yang bisa menyelesaikan Seperti itu Itu artinya bahwa Sistem-sistem yang bisa Mereduksi itu Bekerja dengan baik Kita punya seribu Apa namanya Bank sampah Kita punya bank sampah pusat Kita punya Petugas-petugas Kesempatan yang Yang semangat Dengan insentif-insentif Yang jelas Nah saya dengar Kali ini agak menurun Banyak keluhan-keluhan Ke saya Tapi bagi saya Saya tidak usah komentar Tapi yang jelas adalah Memang terjadi penurunan Performa Yang kemudian Saya kira Ini akibat dari Sebuah Sistem yang tidak berjalan Dengan baik Dan saya kira Itu patut Diperhatinkan Karena Makassar Selalu menjadi contoh Bagi banyak daerah Untuk sisi persampahan Makassar Dan saya Tukup sedih Mendengarkan keluhan Dari masyarakat Seperti itu Jika Bapak terpilih kembali Dan masyarakat Mempercaya Bapak menjadi Wali Kota Makassar 2020 Apa yang Bapak Lakukan untuk sampah Saya kira Salah satu Daripada Delapan program Strategi saya Adalah penataan Kembali Sisi persampahan Makassar Terus tata kembali Karena Saya melihat Ada kerusakan-kerusakan Fatal Hari ini Yang saya Lihat dari Sumber informasi Di masyarakat Sendiri Nah sehingga ini Harus betul-betul Menjadi tantangan Kita ke depan Kemudian Kita Bisa membuat Sebuah loncatan Melompoi Batas masalah itu Agar sistem persampahan Kita betul-betul Sangat Ampuh Atau baik Atau unggul Yang kemudian Menjadi hal-hal yang produktif Misalnya menghasilkan Uang untuk masyarakat Dari laporan Dari Pada saat saya bertugas Ada 52 ribu Kakak yang Mengambil Menempat Daripada Pemilihan sampah Dan saya kira Itu sebuah hal yang positif Tapi masih banyak hal-hal Yang masih kurang Di bekasar Termasuk Masalah TPA Begitu saya masuk Itu dulu yang saya tangani Masalah TPA Makanya kita tidak dapat Adipura terakhir Karena TPA Kita rusak Selain sampah juga Disini saya lihat ASN-nya juga Hasil survei pak Melihat bahwa ASN-nya juga sangat Menurut Pinerjaan Dimana Para pekerja-pekerja ASN itu sudah Mulai tidak Ya Ya jadi saya kira Terjadi sebuah gojolak Pasca saya Menyelesaikan tugas Dimana ada Penurunan pangkat Tanpa alasan yang jelas Terhadap Seribu lebih ASN Dan saya kira Alasannya ini Berbau sangat politik Politis Yang alasannya Tidak bisa diterima oleh Banyak orang Sehingga wajarlah Kalau ASN Menurun Karena ASN yang saya Angkat kemarin Adalah ASN berdasarkan Prinsip-prinsip Meritokrasi Dimana kemampuan lah Yang Mengangkat mereka Ke Kedudukan mereka Bukan Mereka Asal bapak senang Bukan mereka Karena Ada dekennya Atau dekat Bukan karena mereka Harus menjilat Di zaman saya Tidak ada penjilat-penjilat Tidak ada Ya di zaman saya Tidak ada indikasi Korupsi Kecuali saya tidak tahu Ya itu Hal yang selalu Saya lawan Dan Reziman saya kemarin Orang Siapapun dia Dari manapun dia Kalau dia punya kemampuan Dan siap Biarpun Bukan anak siapa-siapa Dia mampu Beradaptasi Dan Beri kinerja baik Dia berhak Berhak mendapatkan Kedudukan yang baik Selain juga Dari sampah Dari ASN sendiri Pemasukan juga Yang sangat Anggaran Penyerapan Anggaran itu Yang tadinya Dari target 4,2 triliun Hanya mencapai 1,9 triliun Itu Gimana itu pak Ini sebuah bencana Bagi sebuah pemerintahan Saya anggap seperti itu Karena Pasti itu human error Karena membelanjakan Yang susah itu Pendapatan sebenarnya Bukan membelanjakan Membelanjakan Gampang Yang susah itu pendapatan Ya Ini juga pendapatan Saya dengar Tidak memenuhi Target Tapi Mendekatilah Mendekati Walaupun tidak terpenuhi Tetapi Bagaimana bisa Membelanjakan Sesuatu itu Justru Apa namanya Tidak Tidak Mampu Diberanjakan Sesuai target Itu sebuah Sebuah hal yang fatal Mudah-mudahan Kita masih dapat WTP Karena Kalau tidak dapat WTP Maka Kita menjadi Daerah Daerah Tingkat 2 Atau Kota Madya Yang terkebelakang Karena WTP itu Salah satu Tiket Kita baik Atau tidak baik Tapi melihat Dari kerusakan Kerusakan itu Kira-kira Kalau terkiri Padami Terkiri menjadi Wali kota 2020-2024 Apa yang akan Dilaksanakan Saya sudah Menyusun Sebuah Bisi-bisi Tentang program Strategis Adalah percepatan Tata pemerintahan Yang Sombere And Smart City Yang bebas Indikasi korupsi Jadi kita tidak Menunggu dia korupsi Tapi begitu Indikasi korupsi Pasti saya tidak akan Pakai Pasti Jadi pada saat Mereka Tentor Kertes Dia akan Begitu saya masuk Pasti saya akan Ano Karena itu Visi-visi saya Kita betul-betul Mau yang bersih Betul Bebas korupsi Indikasi Kalau bebas korupsi Masih baik Indikasi Indikasi misalnya Begini Kok ada ASN Penghasilannya jelas Tapi kayaknya Kayanya minta ampun Oh itu Jelas sekali Jadi pemerintahan terbalik Ya seperti itu Masa ada camat Punya Rubicon Sama motor Motor Bisa saja Ada warisannya Tapi kalau Itu hanya jabatan Diandalkan Itu tidak musuh akal Saya saja wali kota ini Beli mobil saya Tidak ada mobil baru Saya beli Justru saya beli mobil Setelah jadi wali kota Yang menarik disini Saat Pak Dhani Tidak lagi Menjadi wali kota Namun Selalu melihat Makassar itu Mau bagus Dengan keahlian Sebagai konsultan Asyutek Saya melihat Ada Saya mendengar Ada beberapa Ide-ide Ada program Yang Bapak Akan lakukan Sama sudah lakukan Jadi salah satunya Adalah Saya ingin Mewujudkan New Balai Kota Sudah saatnya Ruang Balai Kota Kita Tidak memenuhi Penampungan Dari Akomodasi Banyak Tugas-tugas Birokrat Sehingga Saya kira Sudah saatnya Kita harus Buat kantor Yang Ter Peradu Smart Dan memang Menjadi ikonik Kota Makassar Jadi salah satu Program saya Adalah New Balai Kota Ya Pemirsa Tidak terasa Kita harus Jendal lagi Semakin seru Bersama dengan Pak Daniel Pemanto Bakal calon Balai Kota 2020 Kita Terima kasih Dan Terima kasih Singkat dan mendalam Dalam dan luar negeri Menyajikan berita-berita yang dianggap penting dan menarik bagi publik Tofira 55 Tayang Setiap hari Dua kali sehari Lima pagi dan lima sore Hanya Di B55 TV Masih bersama saya dengan Bapak Dani Pemanto Bakal calon Balai Kota 2020-2024 Pak Dani Ini Survei dari Berita 55 Kami melihat di Lapang Bahwa masih banyaknya masyarakat yang Menganggap Bapak sebagai Wali Kota Sehingga mereka sering datang ke sini Curhat Apa keluhan-keluhannya Dan Sampai ada Reporter kami mengatakan Kenapa Mas Dia masih mengharapkan Pak Dani itu menjadi Wali Kota 2024 Silahkan Pak Ya Alhamdulillah Saya kira Saya lah orang yang Merasa mendapatkan Keberkahan dari Allah Dengan Begitu dekatnya kami Dengan masyarakat Kami sudah selesai Tujuh bulan lalu Tetapi tamu yang datang di rumah Sama pada saat kami bertugas Sesuatu hal yang paling Menggembirakan Dan patut saya syukuri Lima tahun sudah kami Menjalankan tugas yang Begitu berat Dan penuh risiko Apalagi dalam Sebuah resistensi politik yang kuat Kami berhasil Dan Selamat Menyelesaikan tugas Ya dengan baik Karena biasanya ada orang OTT Ada orang dilapur kiri Lapor kanan Tapi paling tidak Kami menyelesaikan Tanpa dukungan teman-teman Dukungan masyarakat Pasti saya tidak Menjelesaikan itu Tidak bisa menjelesaikan itu Lebih bersyukur lagi Karena ternyata setelah pasca Selesai jadi wali kota Persahabat itu tetap Jalan Dan yang menarik adalah Saya hampir lupa Bahwa saya pernah jadi wali kota Karena saya begitu Enjoy dengan kehidupan Karena saya tidak Kekurangan teman Bahkan teman saya bertambah Biasanya orang Kalau selesai tugas Ditinggalkan banyak orang Tapi masyarakat ini Tiap hari Bapak bisa lihat Begitu banyak masyarakat Datang kemari Itu kesyukuran yang kedua Kesyukuran yang ketiga adalah Ternyata masyarakat tetap Berpunyai harapan Selalu berkuluk rasa sama saya Curhat kepada saya Jadi anggap saya adalah orang yang Bisa mendengarkan keluhannya Dan mendengarkan harapannya Nah Kalau dulu saya bertugas Orang datang ke saya Jadi bedanya cuma sedikit Pak Lampuku Mati Tunggu nih Sebentar saya selesaikan Pak Saya punya drenasi tersumbat Tunggu nih hari selesai Jadi ada kata Tunggu nih Di situ Nah Sekarang Sama orang juga mengeluh Pak Kenapa sekarang RTRW Insentifnya Tinggal setengah Saya bilang Saya bukan pemerintah lagi Jadi bagaimana nih Tunggu pak Jadi beda Jadi tunggu nih sama tunggu pak Pak Kenapa lo sari macet lagi Dulu bagus sekali apa semua Sekarang dirubah macet apa semua Saya bilang Saya tidak bisa komentar Karena itu keinginan Keinginan dari Pemerintah kota yang sekarang Dan saya tidak berkuasa lagi Jadi bagaimana nih pak Tunggu pak Jadi bedanya cuma tunggu nih Sama tunggu pak Jadi bedanya sedikit sekali Maka insya Allah Tunggu pak 2020 Insya Allah kita sabar Terus berjuang bersama-sama Rakyat bersatu tak terkalahkan Kita sudah buktikan pada kota kosong kemarin Mari kita sama-sama Dan insya Allah Tahun ini akan lebih baik Kita lawan oligarki Yang selalu ingin menguasai Rakyat banyak Rakyat harus bersatu Karena harapan-harapan ke depan itu Ada pada tangan-tangan kita semua Yang kita harus satukan dalam sebuah perjuangan di 2020 Tunggu pak 2020 Makasar dua kali nambah baik Jangan biarkan Makasar mundur lagi Mantap sekali Namun satu yang menggelitik juga Pak Masih sekarang jamannya dulu Pak Dhani itu Tidak ada tunggu-tunggu Ini saya lihat ada Ada sedikit ini Tunggu saya pertanyakan ini Ijin yang untuk membuat izin Ada tunggu yang diminta Itu gimana itu Dulu saya pakai sistem transparansi Jadi keterbukaan dan transparansi pemerintahan Dan saya selalu minta Kalau tahun-tahun seperti ini Saya minta misalnya seluruh masyarakat Kalau ada komplainnya Kasih komplain Ada tempat-tempat komplainnya langsung Termasuk juga komplainnya dari KPK juga ada Nah sehingga saya kira Kalau ini dilakukan dengan baik Dan memang tidak ada niat-niat seperti itu Itu masih bisa terjaga Kecuali kalau ada memang niat Saya tidak yakin Karena ini sistem Kalau mulai dari pemimpinnya bersih Insya Allah bersih ke bawah Kecuali sebaliknya Seperti itu Itu intinya kok Kita tidak boleh ada konflik of interest Kita harus menjadi contoh Kalau kita menjadi contoh orang takut Makanya banyak orang tidak suka sama saya Karena hal-hal yang ini Karena seperti dulu Ibarat setan dirantai Sekarang terbuka mentenya Yang harapan Pak Dhani untuk masyarakat sebagai yang memilih Pak Dhani Apa harapan Sebagai Jangan terjur dengan Apa janji-janji yang Saya kira masyarakat sudah punya pelajaran Bun Salim Bisa dijanji apapun Jangankan janji di dunia Janji dah pergi ke bulan juga Kalau orang cuma janji Jadi bisa Orang butuh bukti Sekecil apapun harus ada buktinya Jadi fakta-fakta bicara ini Masyarakat sudah rasakan Bisa saja kalau Saya janji Nanti kalau saya menang Saya bawa ke bulan Tapi itu cuma hayalan Seperti besar terpilih Belum tentu bisa diwujudkan Tapi realitas visi misi Dan bukti-bukti yang sudah dikerjakan Itulah bahagia daripada Apa yang kita harus Pelihara dan kita jaga Di dalam perjuangan Intinya 5 tahun Pak Dhani memimpin Banyak yang berhasil Ya Alhamdulillah Ada 198 Penghargaan yang kita dapat Hanya dalam satu periode Dan yang paling puncak adalah Kita adalah satu-satunya Daerah Atau sedikit daerah Yang bisa mendapatkan Perasamnya punya garam Bergerak pada satu periode Puncaknya dari puncak Penghargaan semua Ada take line yang terakhir Tunggu Mak Yang sangat menggelitik Bagi saya Pak Yang terakhir Tunggu Mak Jadi tunggu Mak itu adalah Jika ada orang punya harapan Seperti misalnya Suami selalu menunggu istrinya Dan istri dan anak-anak Selalu menunggu suaminya Pasti itu hal yang baik Nah sehingga Saya kira Itu satu kata yang bijak Buat masyarakat Sabar Tunggu Mak 2020 Nah Itulah tadi Perbincangan yang sangat menarik Dengan mantan wali kota Makassar Periode 2014 2019 Yang kini akan Mengikuti ajang Pemilihan wali kota 2020 2024 Dan semoga Bisa sukses Pak ya Siap Dan terkini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Demikianlah Pemirsa Saya Bung Salim Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax